Polresta Banyuwangi berhasil menangani kasus atensi atau kasus besar di wilayah Banyuwangi. Dalam ungkap kasus di awal tahun 2023 ini, polisi berhasil membongkar tujuh kasus besar. Hal itu diungkapkan oleh kasat teres krim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Subarna Praja, saat pers rilis di Mapolresta Banyuwangi. Kompol Agus menjelaskan, berdasarkan hasil ungkap kasus padat awal tahun 2023 ini, pihaknya menyelesaikan tujuh perkara atensi. Mulai dari kasus curanmor dengan TKP Penataban, Kecamatan Giri, dan curanmor di Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari, dan curanmor di Kecamatan Bangurjo. Lalu, kasus dugaan pengeroyokan wartawan di salah satu tambang di Kecamatan Kalipuro, dan kasus pengeroyokan lainnya di TKP di Kecamatan Kalibaru. Kemudian, polisi juga berhasil ungkap kasus pelemparan bom Molotov di Desa Sumber Sari, Kecamatan Serono. Pada kasus curanmor ini, tidak sampai satu minggu sudah diungkap, dan untuk kasus pelemparan bom Molotov, polisi kurang lebih hanya butuh waktu dari 24 jam saja. Dalam pengungkapan kasus ini, Polresta Banyuwangi berkomitmen mengusutnya secara tuntas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini masih menjalani proses hukum lebih lanjut.